Intro Sempurnakan rumahmu dengan cahaya yang dibawa oleh Nabi Besar Muhammad S.A.W Kullu baitin antasa kinuhu Laisa muhtajan ila suruji Setiap rumah yang ditempati oleh Nabi Muhammad Maka rumah tersebut tidak akan pernah gelap gulita Rumah tersebut pasti bercahaya Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana kita bawa cahaya Nabi Muhammad Melalui ajaran-ajaran beliau ke dalam rumah kita Ketika kita menempati rumah yang baru Mohon kepada Allah S.W.T Minta kepada Allah S.W.T Agar Allah kekalkan nikmat ini Dengan menjadi nikmat awal Sebagai penyebab mendapatkan nikmat yang kekal nanti di hari kiamat Caranya bagaimana? Caranya isi rumah kita dengan sholat-sholat sunnah Bagaimana sholat sunnah? Dalam sebuah hadith Rasul S.A.W. menyampaikan Bahwa man sholat Bahwa barang siapa yang sholat 12 rokaat Selain sholat wajib ini 12 12 rokaat Sehari semalam Kalau kita sholat rawatib Qobliya ba'diyah InsyaAllah pas itu 12 Apa kata Rasul S.A.W.T Allah akan bangunkan dia Sebuah rumah di syurga Ini yang pertama Kemudian yang kedua Cahayakan rumah kita Dengan membaca Al-Quran Luangkan waktu Ajak istri Ajak suami Nanti anak-anak sudah mulai dewasa Ajak mereka Membaca Al-Quran Luangkan waktu Diawali mungkin 10 menit Sepakat Satu keluarga Baca Al-Quran Sama-sama Tak ada arusan Walaupun cuma 10 menit Ditambah lagi dengan zikir Ditambah lagi dengan Salawat Nabi Jadikan rumah kita Bercahaya dengan zikrullah Jadikan rumah kita Bercahaya dengan Al-Quran Al-Quran Jangan kata Nabi S.A.W.T Dalam hadis Beliau mengatakan La tajalu buyutakum makabir Jangan kalian Jadikan rumah kalian Seperti kuburan Bagaimana kuburan itu? Kuburan sepi Tidak ada suaranya Tidak ada aktivitas Yang ada gelap Rumah yang Tidak dibacakan Al-Quran Di dalamnya Tidak ada zikir di sana Meskipun Listriknya hebat Apa yang ada Di dalam rumah megah Di pandangan Allah Rumah tersebut Tidak ada obahnya Sama sepertiku Kuburan Yang mencahayakan rumah kita Apa? Al-Quran Yang mencahayakan rumah kita Apa? Zikrullah Yang mencahayakan rumah kita Adalah salawat kepada Rasulullah Rasulullah